PB TechSend Text Updates Pembatasan tanggung jawab Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 72 tahun 2023 yang merubah Peraturan Menteri Keuangan No. 96 tahun 2009 PMK 72 berlaku sejak tanggal 17 Juli 2023 di mana peraturan ini mengatur tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud dengan ketentuan sebagai berikut Poin 1. Penyusutan harta berwujud Atas harta berwujud bukan bangunan berupa mesin yang menghasilkan atau memproduksi hasil olahan tembakau seperti mesin trajang tembakau, mesin linting rokok, dan sejenisnya yang digunakan dalam kegiatan usaha industri pengolahan tembakau yang sebelumnya tidak tercantum dalam lampiran PMK 96 menjadi dikelompokkan ke dalam kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun Untuk harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam lampiran PMK 72 maka tetap menggunakan masa manfaat kelompok 3 untuk keperluan penyusutan fiskalnya Namun, dalam hal wajib pajak tidak menggunakan masa manfaat kelompok 3 wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh penutapan masa manfaat dalam kelompok 1, 2, atau 4 Penyusutan harta berwujud dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta tersebut Kecuali A. Untuk harta berwujud yang masih dalam proses pengerjaan Penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta B. Untuk harta berwujud yang belum pernah digunakan atau belum menghasilkan Penyusutan dimulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan Atau saat mulai berproduksi tanpa mempertimbangkan saat diterima atau diperolehnya penghasilan Namun, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada DGP untuk memperoleh penetapan saat dimulainya penyusutan Atau C. Untuk harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu Selanjutnya, di dalam PMK 72 juga terdapat ketentuan penyusutan bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun Dimana wajib pajak dapat memilih penyusutan dengan masa manfaat 20 tahun atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukaan wajib pajak Sepanjang, keduanya dilakukan secara taat asas Namun, apabila wajib pajak memilih penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya atas bangunan permanen yang telah dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022 dan disusutkan sesuai masa manfaat 20 tahun maka wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada DGP paling lambat 30 April 2024 Setelah disampaikannya pemberitahuan perhitungan penyusutan bangunan permanen mulai tahun pajak 2022 dilakukan selama sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun pajak 2021 Poin 2 Biaya perbaikan harta berwujud dan penggantian asuransi A. Penyusutan biaya perbaikan harta berwujud Biaya perbaikan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan melalui penyusutan dengan cara menambahkan biaya perbaikan pada nilai sisa buku fiskal harta berwujud B. Penggantian asuransi Dalam hal terjadi pengalihan atau penarikan harta yang mendapat penggantian asuransi Maka, nilai sisa buku fiskal harta dibebankan sebagai kerugian Dan harga jual atau penggantian asuransi diakui sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta Namun, apabila jumlah penggantian asuransi yang akan diterima baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian Maka, jumlah nilai sisa buku fiskal harta dibebankan pada tahun pajak diterimanya hasil penggantian asuransi dengan mengajukan permohonan kepada DJP Poin 3. Amortisasi harta tak berwujud Amortisasi harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dihitung selama masa manfaat dan berdasarkan tarif amortisasi sebagai berikut A. Harta tak berwujud kelompok 1 memiliki masa manfaat 4 tahun dengan tarif amortisasi 6,25% untuk metode garis lurus atau 12,5% untuk metode saldo menurun D. Harta tak berwujud kelompok 4 memiliki masa manfaat 20 tahun dengan tarif amortisasi 5% untuk metode garis lurus atau 10% untuk metode saldo menurun Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran Apabila harta tak berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun wajib pajak dapat memilih amortisasi dengan masa manfaat kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukaan wajib pajak sepanjang keduanya dilakukan secara taat asas Namun, apabila wajib pajak memilih amortisasi sesuai masa manfaat yang sebenarnya atas harta tak berwujud yang telah dimiliki dan digunakan sebelum tahun pojak 2022 dan diamortisasi sesuai masa manfaat kelompok 4 maka ketentuan dan prosedur terkait hal ini sama seperti ketentuan atas bangunan permanen sebagaimana yang telah diurahkan di poin 1 Poin 4. Penyusutan dalam bidang usaha tertentu Penyusutan harta berwujud dalam bidang usaha tertentu seperti bidang usaha kehutanan, perkebunan tanaman keras, dan peternakan diatur sebagai berikut Untuk tanaman kehutanan dan tanaman keras dikelompokkan dalam kelompok 4 dan ternak dikelompokkan dalam kelompok 2 jika baru menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 tahun atau disusutkan sampai dengan 4 tahun jika sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari atau sampai dengan 1 tahun Dalam hal wajib pajak tidak menggunakan masa manfaat sesuai kelompok penyusutannya wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada DDJP untuk memperoleh penetapan kelompok masa manfaat Ketentuan tentang cara permohonan persetujuan dan atau memberitahuan kepada DDJP diatur lebih lanjut dalam PMK 72 Terima kasih sudah mendengarkan PBT Sentex Updates Terima kasih sudah menonton!